Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Elbo Listari. Terima kasih, buat listar Denny Mancing, John Kelmas, Mulia Diayan, Dulur Siji, Septo Hadi Setiawan, Andri Tasei, Aros Cihujan, Kokot Channel, Mister Channel, dan semua yang udah mampir ke channel ini, terima kasih banget. Di kesempatan yang super sehat ini, Elbo Lee akan mereview film India berjudul Guest in London 2017. Diperankan oleh Kartik Aryan sebagai Aryan, Kritik Karbanda sebagai Angaya, dan masih banyak lagi pemeran yang kece menceritakan perjalanan Aryan seorang India yang bekerja di UK. Tapi, visanya tinggal beberapa bulan lagi, hingga ia memutuskan untuk mencari jasa pernikahan palsu dengan harapan ia mendapatkan visa sampai seumur hidup. Namun, kejadian tak terduga pun terjadi ketika Aryan harus bertemu dengan Paman Gangga dan Bibi Gudi. Seketika itu, rencana Aryan dan Anaya untuk menikah palsu hancur. Seperti apa kelanjutan kisah Aryan? Penasaran? Jangan di skip dong. Tanpa berlama-lama, langsung aja masuk ke dalam alur cerita. Film ini dimulai dengan diperlihatkan salah seorang pegawai yang kena sidak oleh bos dan para karyawan. Si bos mengatakan jika pegawai laki-laki tak bisa sembarangan izin libur. Pegawai bernama Aryan ini mengatakan kepada bosnya kalau pamannya akan segera datang. Dan tiba-tiba para pegawai menghilang ketakutan. Entah apa yang dialami mereka, sampai kena mental saat paman Aryan datang. Adegan kembali beberapa tahun sebelumnya. Tiga orang sedang berjalan. Dua wanita di sebelahnya Aryan bernama Anaya dan agen Anaya. Rupanya mereka dari pengadilan untuk melakukan sebuah pernikahan palsu. Tujuannya agar si Aryan bisa mendapatkan visa lebih panjang dan bisa tinggal di London sepanjang hidupnya. Tapi tuntutan yang dibuat sang agen dan Anaya sangat tinggi. Selain harganya yang mahal dan ada syarat yang sangat ribet sekali, sebagian syarat itu adalah Anaya harus tinggal bersama dengan Aryan sampai visanya keluar. Sesampainya di rumah, Aryan menunjukkan tempat tinggal dan kamar mereka berdua selama tiga bulan ke depan. Ketika di dapur, Aryan membayar uang muka sebesar 1.500 pound. Tentu bayaran itu kurang berdasarkan persetujuan mereka. Tapi Aryan menyanggupi ketika gaji bulan ini turun. Anaya pun marah dan mencoba menggoda Aryan. Tapi di luar ada paman-paman yang mengawasi tingkah mereka. Paman itu bernama Habibi. Paman Habibi adalah seorang muslim selalu berdoa setiap harinya. Ia merupakan seorang yang sangat humoris. Dia sebagai tetangga akan selalu mengawasi mereka. Tanpa diduga, ia menebak kalau pernikahan mereka berdua adalah palsu. Tentu Aryan dan Anaya panik, takut ketahuan rahasia mereka. Pada akhirnya mereka mencoba mengeles dengan segala cara agar mereka berdua terlihat pasangan asli. Di tempat kerja nampaknya terjadi suatu masalah. Rupanya seorang kakek-kakek menancapkan ujung payung pada eskalator. Tujuannya agar sang istri yang takut naik eskalator bisa naik ke atas. Kakek itu bernama Gangga dan siistri bernama Gudi. Kakek itu bahkan tidak mengindahkan omongan Satpam. Karena hal ini terjadi kekisruhan di perusahaan itu. Lalu datanglah Aryan ditunjuk mengatasi masalah itu karena mereka sama-sama orang India. Kakek Gangga memanggil nama Aryan menjadi kakek. Mungkin karena mirip dengan anaknya dulu kali ya. Aryan masih bingung dengan Paman Gangga? Paman Gangga seolah akrab dengan Aryan dan keluarganya di India. Tapi anehnya Aryan di tengah kebingungannya terus mengihakkan omongan Paman Gangga. Ketika di mobil taksi mengantarkan ke rumahnya, Aryan yang bingung mencoba menghubungi Paman Kugi yang ada di India. Dan ternyata benar mereka berdua adalah tetangga Paman Kugi datang ke UK untuk menemui Aryan. Tapi Paman itu tiba-tiba kentut di dalam membuat Aryan gelisah dan wajahnya kesemutan. Untungnya si sopir tak kena dampak bau kentut itu. Sesampainya di rumah, Paman Gangga berkeliling mengecek rumah. Sampai di mana ia masuk ke dalam salah satu kamar. Dengan enaknya, Paman Gangga ngantut dengan kerasnya membuat Anaya langsung terbangun. Tentu Anaya yang asik tertidur kaget melihat seorang yang asing di dalam kamarnya. Ia berlari ke dapur berteriak dan menemui Aryan. Belum selesai ngomong, Anaya pun kaget melihat Bibi Kudi. Aryan tidak bisa berkata banyak. Pada akhirnya mereka berdua berbicara empat mata terkait Bibi dan Paman Aryan yang tiba-tiba datang. Ketika Aryan dan Anaya sedang mengobrol, terjadi kegaduhan di luar rumah. Paman Gangga memergoki Habibi yang sedang memantau Aryan menaiki pagar pembatas. Paman Gangga menganggap Habibi adalah seorang pencuri. Habibi yang panik juga meneriaki Paman Gangga sebagai pencuri. Habibi yang panik kena geplak sama Paman Gangga. Habibi disiksa oleh Paman Gangga. Seketika itu terjadi keributan antara keduanya. Paman Gangga terus memukuli Habibi hingga sang istri ikut andil membantu suaminya. Sampai-sampai pantat Habibi disodok pakai gagang sapu. Lalu Habibi menyerah, menjelaskan kalau ia adalah tetangga Aryan. Aryan dan Anaya pun keluar menjelaskan kalau Pak Habibi ini adalah tetangga mereka. Seketika kesalahpahaman pun berakhir. Lalu keesokan harinya, Paman Gangga mengundang tetangga sekitar. Di situ Paman Gangga menyuruh Anaya dan Aryan untuk meminta berkat ala India. Mereka mengumumkan kepada tetangga kalau pernikahan Aryan dan Anaya akan dilaksanakan 10 hari ke depan. Sungguh keadaan yang membagongkan bagi Anaya dan Aryan di rumah sendiri, mereka terasa tidak bebas dan kena mental. Rumah begitu ramai dan gokil. Bahkan permintaan tamu sangat banyak sekali. Dan sekali lagi, Paman Gangga kentut di tengah suasana sedang asik-asiknya. Sapa lor, biasanya ngantet sembarangan, Ki. Angel, angel. Ketika di kantor, bos Aryan yang baru pulang dari liburannya di China, tentu aja di sana ia disambut. Bos Aryan suka sekali dengan menyingkat kata. Lalu bos botak itu memberi kabar baik bahwa liburannya ke China membuahkan hasil. Dan Aryan ditunjuk sebagai delegasi untuk membuat materi presentasi bisnisnya. Dan tak lupa, si bos mengucapkan selamat atas pernikahan Aryan yang diadakan 10 hari lagi. Di kantin, rupanya bos mencoba bekal Aryan. Dia rupanya suka dengan masakan bibinya dan menyuruh tamu Aryan sebagai tamu spesialnya. Malamnya ketika di ruang makan, si Paman tiba-tiba ngomong sampai hari pernikahan Aryan dan Anaya. Mereka berdua akan tetap tinggal dan akan membuat mereka berdua tak tenang. Aryan dan Anaya hanya terdiam. Dan lagi-lagi, si Paman Gangga kentut pas melahap makanan. Malamnya ketika hendak tidur di sofa, Anaya tiba-tiba menyuruh Aryan untuk tidur bersamanya di kamar. Tentu hal itu sangat mengembirakan bagi Aryan, karena bisa tidur dengan gadis yang ia sukai. Anaya tak mau akting mereka terbongkar hanya karena mereka tidur di tempat yang berbeda. Aryan sangat bahagia. Sesampainya di kamar, Aryan kaget dengan suara kentut. Rupanya, pamannya sedang tidur di kamar Anaya. Alhasil, mereka berdua gagal total tidur bersama. Di tempat tidur lain, sang Bibi juga menemani Anaya dan menjelaskan jika seseorang belum menikah, tidak boleh dalam satu kamar. Tapi karena ikatan kaki itu, Anaya tersiksa sekali karena kakinya harus diikat agar ia tidak bisa lolos. Si Bibi suka sekali ngelindur berjalan entah kemana. Setelah beberapa kejadian yang tak mengenakan di rumah Aryan, bertemulah Aryan, Anaya dan kedua teman Anaya. Di sana Anaya sangat kesal sekali dengan Aryan. Ia marah dan mengatakan semua keluh kesahnya. Aryan juga marah. Di situ mereka bertengkar seperti pasangan suami istri yang sudah sah. Temannya Anaya kemudian menimbrung, mengatakan kalau pernikahan mereka hanyalah palsu. Lalu besoknya, diadakanlah pernikahan Arya dan Anaya di sebuah kuil yang ada di UK. Pernikahan itu nampak meriah, dihadiri banyak sekali undangan. Setelah menikah, saat Anaya bersama Bibi Gudi, menyuruh Anaya untuk mengecap tembok dengan tangganya sesuai adat India. Bibi mengatakan sesuatu hal yang membuat Anaya baper. Ia mengatakan kalau rumah ini sekarang milikmu dan dirimu adalah rumahnya. Di lain sisi, para laki-laki yang mabuk mengobrol tanpa sadar apa yang mereka bicarakan. Ketika di kamar, sang Bibi juga merias kamar mereka. Tak tanggung-tanggung, sang Bibi membicarakan seluruh pengalaman masa lalunya saat bersama Paman Gangga. Sang Bibi mengatakan kalau untuk berpisah banyak sekali alasan. Tapi hanya ada satu alasan untuk bertahan, yaitu cinta. Anaya yang masih baper, Aryan tiba-tiba masuk malah membuat Anaya bertambah baper. Anaya lagi-lagi tersentuh dengan kata-kata Aryan yang mengatakan kalau ia sangat mencintai Anaya. Ya, meski hubungan mereka hanyalah kawin kontrak. Paginya, Bibi dan Paman begitu perhatian kepada Anaya. Bahkan ia juga diberi kalung Bibi Gudi, menandakan kalau ia tulus perhatian kepada Anaya. Malamnya bertemulah Anaya dan Arya di dekat lokasi Bridge. Anaya masih baper karena perkataan semua orang saat pernikahan. Ia mengatakan masa lalunya dan alasan dibalik ia menjadi seorang yang tak percaya akan pernikahan. Anaya berpikir kalau hidup itu selalu tentang perpisahan. Tapi setelah mereka hidup bersama, Anaya tahu rasa kasih sayang dari Paman dan Bibi Aryan. Ia mulai merasakan apa arti dari kebersamaan dan cinta keluarga. Lalu ia memohon kepada Aryan apakah kali ini ia bisa hidup bersama dengan sesungguhnya. Tentu Aryan setuju karena ia sangat menyukai Anaya. Setelah itu mereka pergi untuk berlibur, berkeliling menikmati hari bucin mereka. Rencana awal kawin kontrak pun langsung berubah menjadi pernikahan sesungguhnya. Kedatangan Paman dan Bibi Aryan membawa hoki baginya. Hari presentasi pun datang. Di tengah kesibukan Aryan bekerja, Sang Paman datang ke kantor ingin melihat Aryan saat bekerja. Bos Aryan pun tidak marah, malah menganggap kalau Paman Gangga adalah tamu spesial. Sang bos mengatakan semua kebaikan dan Paman Gangga adalah orang yang luar biasa, penuh humor, dan penuh budaya. Setelah itu rapat terus dilanjutkan. Gadis China itu disuruh bos untuk menemani Paman Gangga. Lalu ketika Paman Gangga duduk menunggu, tanpa tahu Sang Paman bertanya dengan bahasa China. War yang artinya pelacur. Tentu gadis itu sangat marah dan pergi karena kesalahpahaman bahasa. Setelah itu Paman Gangga mencoba mengambil air di tempat dispenser yang rusak. Paman Gangga lalu menyuruh Sang Bos mengambil air di dispenser itu. Seketika itu, bos kesetrum. Paman Gangga menyuruh Aryan memukul Sang Bos dengan tongkat bisbol untuk melepaskan genggaman tangan bos dari dispenser itu. Setelah itu Sang Bos langsung pingsan. Setelah kejadian itu, selang beberapa hari, malamnya diadakanlah sebuah pesta oleh bos Aryan. Di tempat itu Aryan datang bersama istri, Bibi dan Pamannya. Ketika baru bertemu, nampaknya Aryan dan keluarga disambut dengan baik. Begitu pula Paman Gangga. Tapi di sini, lucunya Paman Gangga terlihat canggung. Paman Gangga ingin sekali meminta maaf kepada bos Aryan. Ia terus mengucapkan kata maaf. Paman Gangga yang masih belum berhasil mendapatkan ampunan terus mengikuti bos botak. Bahkan ketika Sang Bos sedang menggoda wanita China sampai di kamar mandi, Sang Paman juga mengikuti bos tersebut sampai membuatnya sangat marah sekali. Hingga pas akhir acara, Paman Gangga tahu perilaku bos yang mengganggu cewek China tanpa ada rasa bersalah. Mengatakan semua kejelekan Sang Bos kepada tamu yang hadir. Paman Gangga tidak mau meminta maaf lagi. Terjadilah keributan. Arya, Anaya, Paman dan Bibi segera pergi dari pesta itu. Kesekan paginya di kantor karena kejadian tadi malam, bos menyuruh Aryan untuk segera membuat surat pengunduran diri. Aryan bisa kembali jika ia bisa mengusir Paman dan Bibi-nya dari daerah sekitar. Tentu Aryan kebingungan karena selama ini Sang Paman dan Bibi banyak membantunya. Setelah itu Aryan yang marah menyuruh Sang Paman untuk mengumpat Sang Bos dengan cara punjabi. Paman pun setuju dan dengan senang hati mengumpat bos dengan kata kotornya, anak buah bos banyak yang tertawa. Begitu pula Aryan dan Anaya. Akhirnya Aryan sudah memutuskan tekadnya, ia tidak mau mengusir Paman dan Bibi-nya. Ia lebih memilih untuk resign dari kerjaan. Malamnya, mereka berdua mengobrol terkait masalah Aryan. Kopi yang diberikan Anaya kepada Aryan ternyata dicampur Viagra. Tentu hal itu membuat Aryan membara. Akan tetapi ketika hendak bertempur, mereka berdua terkaget saat Bibi Gudi tiba-tiba ada di kamarnya. Dan ternyata ia tidur dengan mata terbuka. Serta tanpa sadar ada di ranjang Aryan. Hahaha, gokil! Kesokan paginya terjadilah hal konyol sekali lagi. Habibi yang ada berangkat kerja menitipkan anaknya kepada Bibi Gudi. Karena menangis terus, Bibi Gudi di depan rumah mencoba memijat anak Habibi dengan cara yang tak lazim seperti ada di India. Tetangga yang melihat mengira Bibi Gudi sedang menyiksa anak kecil itu. Tak berselang lama, datanglah polisi. Orang di sekitar sangat panik sekali. Bibi Gudi tentu tidak tahu soal ini, menganggap hal ini adalah hal yang lumrah. Suasana gaduh sekali. Lalu datanglah Anaya, mencoba melerai kegaduhan tersebut. Anaya lalu membantu memberikan anaknya ke orang tuanya. Anaya kemudian menjelaskan semua tentang pijatan itu di India adalah hal yang lumrah dan dapat membuat pernafasan bayi bisa longgar. Setelah itu, pergilah polisi dari lokasi kejadian. Beberapa hari kemudian, di rumah Anaya dan Aryan, diadakanlah ulang tahun memperingati umur Paman Mehta yang memakai setelan jas hitam. Nampaknya mereka semua kali ini sudah mulai menerima alias terbiasa dengan kentut Paman Gangga. Di sisi lain di dapur, Anaya sangat marah sekali karena ia seperti pembantu kali ini. Lalu dilanjutkan ada nyanyian tentang dunia perkentutan. Ada aja bapak-bapak ini. Biasa umur segitu emang lagi lucu-lucunya ya. Ketika senam pagi, Paman Gangga menanyakan Paman Mehta yang tidak hadir hari ini. Lalu mereka mengatakan, ternyata Paman Mehta sudah meninggal. Datanglah mereka semua ke kediaman Paman Mehta. Di sana ada keluarga besar. Paman Gangga yang terlihat sedih mengatakan kepada anaknya agar cuti sehari untuk memakamkan ayahnya. Karena jasanya selama ini tak sebanding dengan apa yang diberikan anaknya kepada Pak Mehta. Lalu setujulah keluarga besar. Kali ini ada lagi acara heboh. Paman Gangga lalu menyuruh keluarga untuk menyewa Ben untuk mengiringi mayat Paman Mehta seperti adat India. Tentu hal ini sangat ilegal jika tidak ada izin. Tak lama setelah itu, datanglah polisi menyetap gerombolan itu. Malamnya karena mulai kesal, Anaya ingin sekali mengusir Paman dan bibi Aryan. Begitu juga Aryan setuju dengan hal itu. Karena mereka berdua kehidupan mesranya sangat terganggu. Alhasil mereka mencoba merencanakan sesuatu. Di rumah Anaya nampaknya masih kesal dengan Paman Gangga dan bibi gudi. Mereka mencoba memakai pakaian minim demi mengusir bibi dan paman secara halus. Tapi di sini ternyata Paman Gangga lupa dengan omongannya sendiri dan malah setuju dan tidak mengkhawatirkan mereka berpakaian seperti itu. Dan kali ini malah bibi gudi berdandan ala-ala cewek muda yang begitu trendy. Rencana mereka pun kali ini gagal. Di jalanan, nampaknya mereka berdua bertemu dengan Paman dan bibi. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka. Diteleponlah Paman gudi. Tapi di sini, Paman ketika ditanya, ketahuan bohong oleh Aryan. Tentu hal tersebut membuat mereka berdua penasaran. Mereka berdua terus mengikuti hingga ketika belok di perempatan, mereka ketinggalan jejak bibi dan Paman. Ketika pulang, mereka berdua menggeledah tas koper milik Paman dan bibi mereka menemukan sebuah foto kejadian teroris 9-11. Dan mereka juga menemukan beberapa foto saudara muslim mereka. Tentu hal itu membuat Anaya dan Aryan ketakutan. Menganggap Paman dan bibi dalam seorang Al-Qaeda atau seorang teroris. Tak lama datanglah Paman dan bibi. Lalu Anaya dan Aryan memanggil polisi untuk memeriksa Paman dan bibinya. Mereka juga menemukan bahwa paspor mereka sudah keadaan warsa selama 2 bulan. Alhasil, bibi dan Paman harus diperiksa oleh polisi. Malamnya, di rumah Anaya dan Aryan rupanya dari sebuah pesta mereka sangat menikmati hari kebebasan mereka. Ketika di dapur tiba-tiba Paman ada di belakang mereka. Anaya dan Aryan bingung dengan si Paman kenapa bisa lolos begitu mudah. Ternyata sang Paman memiliki koneksi tingkat tinggi. Paman dan bibi juga dinyatakan tak bersalah. Dan seketika itu juga paspor mereka diperpanjang setengah tahun lagi. Mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kesokan paginya Aryan memiliki sebuah rencana ia mengajak Paman dan bibi pergi ke suatu tempat. Di rumah rupanya ada sebuah paketan untuk Paman dan bibi. Aryan akhirnya sampai di sebuah tempat makan. Ketika ditelepon Aryan tidak mengangkat. Di sini Aryan akhirnya meninggalkan Paman dan bibi entah di mana. Di lain sisi di rumah paketan tersebut ternyata adalah isi berkas dari anaknya terdahulu. Paman dan bibi menunggu lama sekali mengharap Aryan datang. Sesampainya di rumah Aryan melihat isi paketan. Mereka ternyata salah sangka. Lalu dengan cepat mereka mencoba menghubungi Paman tapi masih tidak mendapatkan panggilan. Bahkan Aryan pun mendapatkan deposit 100 ribu pounds tak lain dari Paman dan bibi. Setelah itu pergilah mereka ke suatu perusahaan. Di sana mereka bertemu dengan seorang CEO. Ia menjelaskan kepada Anaya dan Aryan bahwa Paman Gangga dan bibi Gudi pergi ke London bukan untuk berlibur. Mereka berdua datang untuk mengumpulkan barang anak mereka. Anak mereka rupanya kerja di kantor itu. Ketika kejadian 9-11 anak Paman dan bibi pergi ke New York untuk urusan kantor. Dan saat kejadian itu anaknya berada di gedung 9-11 serangan teroris. Bahkan mayatnya sampai sekarang masih belum ditemukan. Butuh 8 tahun Paman dan bibi bisa memulihkan mentalnya. Dari sinilah akhirnya Anaya dan Aryan mengerti kedatangan Paman Gangga dan bibi Gudi mendekati mereka. Arya dan Anaya pun segera pergi mencari mereka tapi gak ketemu. Mereka berdua sudah pergi entah kemana. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, Aryan dan Anaya bertemulah mereka di sebuah monumen tempat pemakaman para korban 9-11 di Amerika Serikat. Di sana Paman Gangga mengatakan kalau anak mereka persis sekali dengan Aryan. Sebenarnya mereka mendekati Aryan karena ia teringat dengan anak mereka. Dan seketika itu juga ingin melihat sosok kakek yang ada di diri Aryan menikah. Dan selesailah film dengan ending yang sedih plus bahagia. Nah gimana nih filmnya guys? Seru dong. Niatnya mau nikah kontrak eh malah ketagihan dan gak jadi cerai. Yang semua ini dikarenakan kedatangan Paman Gangga dan Bibi Goodie yang mampu membuat suasana menjadi berbeda dan berwarna. Buat kamu yang sudah stay selama ini I'll boleh ucapin thank you banget ya. Gak banyak kata sih kita ketemu 3 hari lagi ya. See you on the next video. Bye!